Intro Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarup Heran nama Adis Baswedan tak disebut awak media saat ditanya soal dukungan PSI di pemilihan Presiden 2024 Putra Bungsu Presiden Joko Widodo itu menilai tidak adil jika nama bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk persatuan tersebut tidak disebut sebab selama ini ada tiga bakal calon Presiden yang namanya telah mengemuka ke publik Kaisang pun kemudian memberikan jawaban setelah diingatkan bahwa capres dukungan PSI haruslah yang melanjutkan kinerja Jokowi Suami Erina Gudono ini mengaku bahwa dirinya dekat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Supianto maupun mantan gubernur Jawa Tengah Kajar Prabowo Kedua sosok itu sejauh ini digadang bakal maju sebagai calon Presiden di Pilpres yang akan datang Sementara Adis selama ini kerap dikonotasikan sebagai anti-tesa Jokowi karena terus-menerus menggaungkan perubahan Meski demikian, kata Kaisang, PSI perlu menentukan arah dukungan mereka untuk Pilpres 2024 Dia mengaku dekat dengan Ganjar dan Prabowo yang sudah pernah datang ke podcastnya Saya omongin capres dukungannya PSI siapa tau? Saya yakin ini semuanya sudah pada nunggu apalagi itu media-media di belakang Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan dukungan capres PSI di 2024 adalah Sabar to sabar Kita tuh pelan-pelan dulu Ojo ke susu Beri kami waktu untuk mendengar langsung dan merasakan denyut di akar rumput Baru kita tentukan arah kemenangan kita Bersama Sub indo by broth3rmax